David Yanovski mulai bermainan dengan pion D4 Kuda hitam ke F6 Gajah ke G5 Trampovski attack Pion hitam D5 Pion E3 Kemudian langkah pion hitam E6 Yanovski selanjutnya mengembangkan gajah terang ke D3 Pion hitam C5 Pion C3 Kuda B ke D7 Pion putih F4 Menteri ke B6 Menyerang pion Dan setelah menteri putih melindungi pion ke C2 Pion hitam C4 Menyerang gajah Gajah putih menghindar ke E2 Kuda hitam ke E4 Gajah ke G4 Pion F5 Kuda putih ke F3 Menteri ke A5 Dan setelah langkah kuda putih Ke E5 Walter Michael melajukan serangan Nisa Menteri Pion P5 Langkah selanjutnya dari David Yanovski Adalah kuda Ke D2 Dan setelah kuda makan kuda di D2 Disini Yanovski tidak tertarik makan kuda hitam Ia memilih melakukan skak gajah A5 Pion menutup skak di G6 Langsung beradapan Dengan langkah agresif Kuda makan pion G6 Jika sekarang Hitam menjawab dengan pion makan kuda Maka Skak mat dengan gajah Makan pion Pada game aslinya Setelah langkah kuda makan pion di G6 Hitam mencoba bertahan Dengan cara memberikan petak pelerian bagi raja Dengan langkah kuda Ke B6 Akan tetapi Setelah Janovski melakukan discover skak Dengan langkah kuda Ke E5 Perlawanan dari hitam pun terpaksa berakhir Karena ini adalah Skak Mat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!